hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda twin apa kabar hari ini teman-teman semuanya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video ini jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like comment dan subscribe nya ya dan tinggalkan juga komentar positif yang membangun supaya channel saya ini lebih berkembang dan supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya terima kasih Oke teman-teman di video sebelumnya aku kan udah bisa review budget anggaran aku untuk bulan Agustus dan masih ada sisa sekitar 86.000 rupiah nah sekarang uang 86.000 rupiah ini mau aku alokasikan ke dana sinking fund aku walaupun ini sisanya cuman sedikit Alhamdulillah banget aku bersyukur aku bisa mengisi sinking fund aku walaupun cuman sedikit oh ya teman-teman sinking fund ini itu dia tuh nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman kita targetkan yang penting kita bisa konsisten nah yang aku tulis di buku ini aku udah tulis di buku ini tuh empat kategori sinking fund ya sebenernya kategori sinking fund aku ada lima tapi yang satunya nggak aku tulis karena memang nggak ada target ya teman-teman dan untuk dana pendidikan karena nggak ada target jadi nggak aku tulis targetnya dan Aidilfitri aku targetkan 1 juta dan dana darurat aku nggak bikin target dan untuk keinginan aku targetkan 420 karena yang aku pengen itu harganya sekitaran segitu ya dan aku juga buat jumlah-jumlah-jumlah yang ada di kolom-kolom kategori ini nggak terlalu banyak ya teman-teman dari Rp50.000 Rp30.000 Rp35.000 Rp40.000 sampai Rp20.000 Rp20.000 aja aku nggak mau banyak-banyak karena aku takut kalau angkanya besar aku nggak bisa ngisinya karena memang kan gaji pak suami aku tuh nggak tetap ya teman-teman kadang sedikit kadang banyak gitu jadi walaupun kategorinya jumlahnya cuma sedikit nggak apa-apa yang penting aku usahakan aku untuk selalu konsisten Oke teman-teman untuk yang pertama disini aku mau isi dulu ke tabungan keinginan aku nah disini aku mau isikan sebesar Rp20.000 dulu aku mau isikan ke dalam tabungan keinginan ini walaupun aku nambahnya cuman dikit tapi nggak papa aku sih pengennya ini cepat ya teman-teman terkumpulnya jadi ini bisa juga jadi memotivasi aku untuk lebih berhemat supaya aku bisa lebih banyak mengisi tabungan keinginan ini semoga ini bisa cepat terkumpul sesuai dengan yang aku harapkan gitu sebenarnya aku bisa aja sih teman-teman ya beli langsung tapi menurut aku kalau membuat sinking fun seperti ini ini menjadi lebih tertantang aja diriku ini nah ini ya teman-teman di atas yang aku stabilo tadi itu udah aku stabilon separoh berarti baru mau aku masukin Rp10.000 jadi disini masingking fun aku yang aku masukkan dari sisa gaji ke tabungan keinginan itu adalah sebesar 30.000 rupiah Alhamdulillah sekarang tabungan aku ini yang untuk keinginan itu udah ada 220.000 rupiah Alhamdulillah Oke selanjutnya kategori dana skincare ini kan nggak aku tulis di buku ya teman-teman karena memang ini tuh aku mau pakai secepatnya karena memang skincare dan perbedakan aku udah mulai habis memang sih skincare aku tuh nggak yang mahal-mahal gitu ya teman-teman yang murah-murah aja rencananya aku mau beli di Shopee dan aku mau tunggu ada voucher gratis ongkir COD nya dulu karena aku belum pernah ya ngisi Shopee pie pengen sih sesekali cuman untuk sekarang enggak dulu aku takut kalap jadi untuk sekarang aku pakai sistem COD aja aku belanja apa yang bener-bener memang aku butuhin aja deh nah ini aku masukin aja ke dalam sini 30.000 rupiah Oh ya ini memang kelihatan tebal karena banyak uang kecil ya teman-teman tapi nanti pas gajian aku akan tukarkan uang-uang kecil itu ke uang yang lebih gede di dalam ini bukan uangnya yang gede ya teman-teman tapi nominalnya hehehe nah setelah itu selesai aku untuk memasukkan dana skincare disini lanjutnya teman-teman aku akan isi sinking fund yang selanjutnya yaitu aku mau isi sinking fund tabungan edul fitri ya untuk dana darurat sama pendidikan aku enggak isi karena memang kan uangnya cuman sedikit jadi yang aku isi memang yang perlu dan butuh cepat gitu kan ini idul fitri kan dia ada targetnya teman-teman jadi aku pengen ini yang aku isi supaya ini juga cepat terkumpul ya semudah-mudahan aja sebelum idul fitri tahun depan sinking fund aku ini bener-bener udah terkumpul dan nominalnya itu sesuai dengan apa yang aku targetkan membuat sinking fund seperti ini tuh sangat menyenangkan banget ya teman-teman menurut aku ini tuh bener-bener deh membuat diri aku menjadi lebih termotivasi untuk hidup hemat supaya setiap bulan itu ada kembalian atau ada lebih dari uang yang aku targetkan atau yang aku anggarkan oke lanjut ke videonya nah ini ya teman-teman aku mau tunjukin ke kalian kalau tabungan sinking fund untuk idul fitri aku itu udah ada 120 ribu Alhamdulillah dan disini aku mau tunjukin juga tabungan sinking fund keinginan aku disini ini udah ada totalnya 220 ribu rupiah berarti aku perlu 200 ribu lagi supaya sinking fund aku ini mencapai target yang udah aku buat yaitu 420 ribu rupiah mudah-mudahan aja sih ini tuh bener-bener cepat kekumpul karena diriku ini udah nggak sabar pengen beli perabotan atau peralatan baru di dapur aku sebenarnya ini sih belum terlalu aku tetepkan banget aku pengen beli apa ya teman-teman aku udah punya beberapa sih daftar yang pengen aku beliin dari tabungan penginginan ini cuman aku lihat aja nanti gimana yang bener-bener lebih aku butuhkan nah ini ya teman-teman tabungan dana darurat 100 ribu karena memang aku nggak ada isi ya untuk yang sekarang ini aku akan isi pas aku buat budgeting nanti mudah-mudahan aja cukup bisa ngisi untuk target dana darurat dan juga pendidikan karena disini aku nggak ada isi ya Nah ini aku salah tanda dong di buku padahal aku baru ngisi satu kali 50 ribu dan ternyata di buku udah aku tandain dua pakai stabilo tapi nggak papa mudah-mudahan aja nanti ada rejeki pas gajian jadi bisa aku isi 50 tapi kalau enggak ya udahlah nggak papa ya kesalahan itu wajar-wajar raja temen-temen namanya juga manusia nah untuk dana skin care disini udah terkumpul 75 ribu dan aku memutuskan untuk masukin aja 5000 ini ke dalam dana skin care ini supaya nanti uangnya 5 ribu itu nggak aku jajanin ya temen-temen kadang aku gitu ya kalau ada kembalian kayak gini ya udah aku jajanin tapi daripada aku jajanin mending aku masukkan ke tabungan dana skin care aku supaya lebih cepat terkumpul nah ini ya teman-teman aku hitung dulu udah berapa ya ini ya 40 50 60 70 80 Alhamdulillah udah 80.000 nanti aku cek dulu ada gratis ongkir nggak di Shopee aku mau pesen skin care skin care aku dan bedak-bedak aku juga karena sekarang tuh ya di Shopee tuh kalau untuk yang COD itu jarang banget ya teman-teman ada vouchernya kadang ada sih voucher untuk COD gitu tapi karena cuma satu habis itu berbatas waktu gitu sedangkan aku masih belum perlu oke teman-teman ini ya untuk uang koin yang seribuan ini ini nggak aku masukin kedalam sinking fun ini nanti mau aku masukkan aja ke uang penjualan pulsa aku karena emang nyari duit perecehan dan seribuan itu susah ya oke teman-teman terima kasih ya untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai detik ini buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa like comment dan subscribe-nya ya teman-teman sekian dulu deh video aku kali ini untuk video budgeting kalian tungguin aja ya lagi proses pembuatan budgetingnya oke sekian dulu ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye